Intro Seringkali orang mengetahui ada penyakit setelah sudah terlambat. Tentunya hal ini akan menyulitkan pengobatan dan menyulitkan penderita itu sendiri. Maka itu baiknya kalau kita mengalami sesuatu yang aneh atau mengalami sesuatu yang mungkin kita rasa tidak nyaman, sebaiknya kita segera mendeteksi ada apa yang terjadi. Contohnya misalnya pada kasus ini ada orang yang telinganya berdenging. Nah ini berhubungan dengan yang disebut dengan misalnya apa Tersila? Seperti misalnya gejala-gejala dari penyakit telinga, hidung, dan tenggorokan. Karena itu saling berkaitan dan berhubungan ya dok ya. Jadi kalau misalkan merasa gejalanya sedikit tidak nyaman, misalnya sakit tenggorokan lama, atau telinga mendenging, itu harus cepat-cepat diperiksa. Karena bisa jadi pertanda dari penyakit serius ya dok ya. Nah baik, langsung ada dokter Syah Real, dokter THT, telinga hidung tenggorokan, dan kepala leher. Halo dok, selamat siang. Selamat siang, dokter pemirsa dan dokter Vito dan dokter Sela. Jadi dok, apa sih dok yang sebenarnya harus pemirsa antisipasi nih dok? Gejala-gejala seperti apa? Terkait dengan telinga berdenging yang tadi disebut dokter Sela, mungkin terkait dengan penyakit berbahaya yang kita kenal sebagai kanker nasofari. Salah satu gejala awalnya, gejala dininya itu adalah telinga terasa berdengung, terasa penuh. Jadi seperti orang turun dari pesawat. Nah itu kayaknya kesannya biasa aja ya, kesannya bagi sebagian besar orang. Padahal itu kanker, mengerikan sekali. Mengerikan sekali memang. Tapi jangan lupa berdenging dan rasa penuhnya itu menetap. Jadi tidak ada perbaikan dengan pengobatan. Bahkan makin progres, makin lama makin berat. Lain dengan kalau orang nurun dari pesawat kan sebenarnya sebentar mungkin 1-2 jam, atau paling lama 1 hari sudah kembali. Kalau ini terus menerus dan menetap. Terkait dengan angka nasofaring, ini cukup penyakit yang sebenarnya cukup sering ditemukan sebenarnya ya. Kita punya mitos atau fakta. Penyakit angka nasofaring lebih sering diderita oleh pria. Mitos atau fakta? Fakta. Wah, harus hati-hati nih semua pemirsa yang pria. Yang merasa pria ya. Nah ini kenapa pesannya nggak adil gini? Sebenarnya kalau mau dibilang adil ya Tuhan maha adil. Jadi ada porsinya buat laki-laki, ada juga porsinya buat perempuan. Kita tahu wanita, kanker pada wanita kan kanker kayu darah dan kanker cervix. Kalau laki-laki ya kanker nasofaring dan kanker pitasuara. Kanker nasofaring ini adalah kanker yang terbanyak di daerah leher dan kepala. Tapi mungkin nih dok, masyarakat masih bingung nih. Ini kalau kanker cervix, kanker payu darah ya iyalah laki-laki kan nggak punya. Tapi kalau nasofaring ini kan atominya sama. Ya, hidup sama. Mata dua, telinga dua sama ya. Betul. Kanker nasofaring adalah kanker leher dan kepala di mana dia adalah saluran nafas. Saluran nafas atas dan saluran nafas bawah paru misalnya. Dan tentu saja laki-laki banyak lebih terpapar oleh dunia luar. Termasuk oleh rokok. Oh rokok ya betul ya. Karena hampir semua kanker saluran nafas itu berhubungan dengan rokok. Dan tentu saja jad-jad volutif yang ada di luar. Nah bagi pemirsa sekalian yang di sebelahnya ada perokok coba bilang tuh rokok tuh masalahnya. Nah selanjutnya nih kita bilang bahwa katanya orang bilang bahwa nasofaring cancer ini adalah penyakit menular. Mitos atau fakta? Mitos. Sebenarnya bisa dibilang mitos. Tapi jangan lupa ada salah satu, salah satu saya sebut penyebab dari kanker nasofaring adalah virus. Virus Epstenbar, EBV. Nah itu juga bisa ditularkan tentu saja. Karena virus itu berada di udara. Jadi bisa ditularkan. Jadi bisa dibilang mitos tapi ada sebagian faktanya juga. Artinya virusnya yang bisa menular. Oke, nah selain itu nih dok yang sangat beredar di masyarakat dok. Yaitu katanya sering konsumsi ikan asin dapat sebabkan kanker nasofaring. Aduh kalau enak banget bukan asin tuh. Ikan asin itu makanan utama orang Indonesia bisa dibilang hampir semua orang Indonesia menyukai ikan asin. Mitos atau fakta nih dok? Ini fakta, sebenarnya fakta. Bagi penggemar ikan asin harus bersedih semuanya nih. Benar. Kalaupun pakai nasi hangat tetap ya? Iya. Karena ada ikan atau protein ikan yang diawetkan. Dijemur, dikasih garam kan itu. Itu menghasilkan satu zat yang disebut nitrosamin. Nitrosamin itu yang merupakan salah satu zat karsinogenik. Jadi penyebab tumbuhnya kanser. Itu yang makanya harus dihindari ya. Kalau misalnya masyarakat mungkin masih suka banget nih nawar. Oke deh nggak bisa deh kayaknya kalau nggak makan ikan asin. Tapi kalau dihindari bisa. Ini sebanyak apa nih dok? Cuma dok misalnya sekali sehari aja dok. Oh kalau sekali sehari itu sering banget. Itu setiap hari dok. Itu sering banget kalau sekali sehari sih. Ya mungkin kalau sekali-sekali misalnya sebulan, sekali atau dua kali. Sebulan sekali atau sebulan dua kali pemirsa. Sebulan dua kali boleh nggak dok? Jangan tiap hari. Oke. Jadi kalau gitu nanti suatu waktu kita akan bikin hari bersejarah. Hari ikan asin nasional gitu. Jadi hari itu boleh makan ikan asin. Selanjutnya ini katanya kalau telinga seling berdengung. Katanya ini tanda bahwa ini kanker nasofaring. Tadi ini kita udah bahas nih. Ini itu satu fakta? Ini fakta. Karena ini penting diketahui oleh masyarakat. Karena ini adalah gejala dini. Kankernas seperti kita ketahui nasofaring berada di belakang hidung. Jadi kanker itu tumbuh tidak diketahui. Tapi ini merupakan gejala awal. Kankernya masih kecil dia sudah menyumbat saluran eustasius gitu. Yang itu menyebabkan telinga terasa tidak nyaman, rasa penuh, berdengung. Nah itu. Jadi sebenarnya ini yang harus diketahui oleh masyarakat. Kalau ada telinga berdengung satu sisi ya. Jadi satu sisi sebelah kanan atau kiri. Hati-hati. Dan bila itu menetap sudah minum obat tidak ada perbaikan. Harus diperiksa nasofaringnya. Apalagi pada dewasa ya. Kalau kita tahu bahwa tadi banyak tokoh terkemuka yang ternyata menderita kankernasofaring. Kankernasofaring ini diawali dengan gejala yang mungkin tidak spesifik. Dan karena letaknya yang mungkin tersembunyi, dikatakan bahwa dia sulit terdeteksi. Padahal kanker ini adalah kanker yang paling sering di daerah kepala leher. Nah kita mau tahu nih di mana letaknya nasofaring itu. Dr. Syahriau bisa dibantu. Baik silahkan di gambarnya. Jadi nasofaring itu terletak di belakang hidung perbatasan antara hidung dan tenggorok. Seperti kita tahu kalau kita bernapas dari hidung dia akan masuk ke tenggorok terus ke bawah ke paru-paru. Nah inilah letak nasofaring ya. Jadi memang tersembunyi. Tersembunyi. Tidak bisa dilihat dari hidung, tidak bisa juga dilihat dari mulut. Jadi dari tenggorok pun tidak kelihatan. Kalau masih kecil tentu saja. Nah ini mungkin masyarakat biasanya datang dengan keluhan awalnya seperti apa tuh dok yang paling sering? Yang paling sering tadi. Gangguan telinga. Karena kecil saja kangkar nasofaring dia sudah bisa menyumbat ini nih. Tuba istasius ada lubang di sini yang ke telinga. Oke. Jadi gejalanya seperti orang landing pesawat gitu. Telinga suka terasa penuh dan dengung. Tapi itu menetap. Kalau menetap sudah diobati tidak baik-baik hati-hati. Cek ke THT mudah sekali memeriksa. Kalau dengan alat kita bisa memeriksa nasofaring ya. Kita bisa lihat ada tumor tumbuh atau tidak di situ. Oke. Biasanya nih kalau misalnya baru berdenging itu stadium apa tuh dok biasanya? Biasanya paling stadium 1-2. Seperti yang artis Korea mungkin seperti itu tuh. Oke. Jadi dia ketemunya mungkin pada stadium dini. Makanya hasil pengobatannya cukup bagus ya. Biasanya kalau stadium 1-2 ya angka kesembuhannya masih di atas 80%. Nah untuk mendeteksi dininya mungkin ya dokter Sila ya. Karena banyak orang mungkin berpikir bahwa dia sehat-sehat aja selama ini. Jadi bagaimana cara dia mungkin screening atau mendeteksi ini lebih awal? Kalau medical check up sih bisa. Misalnya medical check up orang yang tidak punya gejala bisa kita periksa nasofaringnya. Untuk paket tertentu biasanya medical check up termasuk memeriksa daerah nasofaring. Nah ini dok misalnya nih untuk menegaskan kembali kepada masyarakat ya. Bagaimana kalau misalkan orang yang mungkin dia sering mimisan. Atau mungkin ada gejala awal apa yang paling awal yang bisa dikenali. Wah jangan-jangan ini menderita nasofaring nih gitu. Ya kalau dokter THT itu kalau menghadapi seorang dewasa mimisan. Itu memang dia harus selalu berpikir bahwa ada sesuatu di lubang itu. Sampai dibuktikan bahwa nasofaringnya bersih. Tidak ada apa-apa. Jadi awal itu dicurigai dulu ya. Begitu ada mimisan orang dewasa curiga dulu. Bahwa ini ada sampai terbukti sebaliknya. Sampai terbukti sebaliknya. Sedangkan kalau misalnya anak-anak tuh sering kan dok ya mimisan. Terus misalnya kecilnya sering mimisan. Pas udah gede tiba-tiba mimisan. Oh iya dari kecil sering mimisan gak apa-apa gitu. Tapi kan ada jeda sekian lama tidak mimisan. Itu hati-hati. Kecuali kalau dari kecil mimisan terus. Oke mitos atau fakta nih dok. Kalau kanker nasofaring adalah penyakit keturunan? Fakta. Jadi ada secara genetik memang orang-orang yang mempunyai bakat nasofaring. Jadi kalau dari keluarga kita ada yang sebenarnya hampir semua kanser juga ya. Bisa ditumbuh di tempat-tempat lain. Misalnya kasarnya ada ibu kita menderita kanker payudara misalnya. Hati-hati kita sebagai anaknya cek di beberapa tempat kanker yang tersering. Untuk THT itu kanker nasofaring dan kanker pitasuara. Kalau di yang lain wanita tentu saja. Nah berarti genetik ini berperan juga ya. Berperan. Jadi ada orang yang mungkin kan orang suka bilang bahwa oh ini orang kok merokok yang ini gak terlalu sering. Yang ini sama kok dia kena duluan gitu. Ya itu. Sebenarnya kanker itu kan multifaktor. Jadi ada genetiknya, ada lingkungan. Ada kebiasaan makan sehari-hari. Ada infeksi virus. Jadi gabungan dari setiap. Gabungan dari semua itu ya dokter ya. Oke. Nah ini katanya dok rajin minum air hangat ini dapat mencegah kanker nasofaring. Mitos atau fakta dok? Ini sih mitos. Hampir gak. Gak ada faktanya. Gak ada hubungannya ya dok. Mungkin kalau air panas mungkin bahaya ya. Kalau air hangat gak apa-apa. Kalau air panas langsung melepuh. Langsung melepuh ya gak sempur kanker nasofaring itu. Oke yang berikutnya kita masih punya fakta dan mitos yang kita masih luruskan nih. Karena ini banyak ditanyakan oleh orang-orang dok. Kakak nasofaring ditandai dengan pilek berkepanjangan. Mitos atau fakta? Betul. Ini bisa jadi fakta. Jadi pada sumbatan hidung yang menetap ya. Seperti pilek kadang-kadang keluar ingus tapi agak berbau bahkan bercampur darah hati-hati. Ya. Itu diobatin apapun tidak sembuh kalau penyebabnya kanker nasofaring. Misalnya dia minum obat pilek atau minum obat apa. Itu terus-terusan ya dok. Apa membaik gak dengan obat pilek? Biasanya tidak. Tidak membaik. Kalau terkait dengan kanker nasofaring. Oke. Nah berikutnya nih kita mau tahu nih sebenarnya gejala yang berat. Karena ini supaya kita lebih waspada lagi dan kita lebih aware lagi ya. Gejala yang berat yang paling ditakutkan dari orang dengan kanker nasofaring. Coba mungkin dokter bisa jelaskan. Ya. Oke. Kanker nasofaring itu kanker yang relatif tingkat keganasannya cukup tinggi. Jadi dia bisa menyebar sekitarnya misalnya ke organ-organ sekitarnya ke leher, timbul kelenjar yang besar, ke otak yang sangat berbahaya. Itu seringkali penyebaran ke otak dia menyebabkan kerusakan pada sarap-sarap otak. Termasuk yang paling dini, biasanya yang terkena adalah sarap mata. Pasiennya akan mengeluh, melihat dobel. Jadi yang kita sebut diplopia. Diplopia. Karena ada sarap mata yang tidak bisa bergerak. Mata kan umumnya bisa menengok ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah. Jadi kalau salah satu sisi terkena, jadi mata yang sebelah tidak bisa bergerak mengikuti mata sebelahnya. Jadi sering melihat dobel. Hati-hati kalau melihat dobel. Nah itu bisa jadi dia salah satu pertanda kanker nasofaring yang sebenarnya sudah cukup lanjut. Apalagi kalau dia sudah nyebar ke tulang, ke paru, itu yang termasuk sering. Biasanya itu sudah stadium berapa tuh? Stadium 4 tukungnya kalau sudah begitu. Dan itu relatif angka kesembuhannya kecil lah. Nah yang satu lagi yang orang suka tanya adalah, apakah orang dengan sakit kepala berlebihan? Memang ini satu tanda juga ada penyebaran dari kanker ini. Nah hanya kan yang kita seringkali memang ngerasanya sakit kepala juga setiap hari. Nah yang dibilang sakit kepala berlebihan dan mungkin merupakan tanda dari kanker nasofaring ini seperti apa dok? Kadang-kadang yang disebut migrain juga hati-hati. Karena memang sakit kepalanya seringkali sebelah. Sesuai dengan sisi dari tubuhnya tumor. Tumor kan memang seringnya tumbuhnya satu sisi, jarang sekali dua kanan-kiri. Sakit kepala yang terus menerus, sudah minum obat sakit kepala atau analgetik sebentar, timbul lagi, timbul lagi, jadi berulang hati-hati juga. Nah ini ada pertanyaan ya Dr. Sila. Mungkin Dr. Sila juga pasti pernah menemukan mungkin pasien juga yang dia punya kesulitan makan ya. Dan keluarga tentu sangat care about ini. Karena kanker nasofaring ini kan berhubungan dengan tentu dia makan mungkin nggak nafsu. Dan akhirnya dia menjadi malnutrisi. Sakit tenggorokan ya. Solusinya seperti apa dok? Kalau ada kesulitan makan. Biasanya kesulitan makan itu pada kanker nasofaring tentu saja pada stadium yang lanjut. Jadi sudah kankernya sudah menyebar atau pasien-pasien yang habis terapi, radioterapi gitu. Dok, sebelum kita masuk ke tips-tips dok, saya mau nanya dok, bagaimana prognosisnya atau harapan hidupnya, harapan kesembuhan bagi orang yang menderita nasofaring, harapan hidupnya? Singkat aja dok. Jadi kanker nasofaring kan tadi saya bilang tingkat keganasannya tinggi, tapi dia sangat respon terhadap radiasi. Sangat respon terhadap radiasi ya. Terhadap radiasi. Jadi kalau ditemukan pada stadium dini, stadium 1-2 itu angka kesembuhannya tinggi. Kesembuhannya tinggi, oke ini berarti makin jadi harapan ya. Beri harapan. Makanya deteksi dini yang penting. Baik. Terima kasih dok. Terima kasih dok. Sangat bermanfaat dan juga tentunya memberikan harapan ya dok. Iya. Selanjutnya kita akan ketemu lagi besok pukul 1 sampai pukul 2 siang. Tentunya dengan banyak tips informasi yang menarik ya. Dan untuk para pemirsa yang lupa menyaksikan, bisa dilihat resumenya di laman kami di viva.co.id. Jangan juga lupa anda bisa download juga ada TV One Connect dan juga beragam ada trivia quiz dengan hadiah-hadiah menarik. Karena itu saya Dr. Vito Damai. Saya Dr. Sheila Satsabila. Indonesia, Ayo Hidup Sehat! Terima kasih telah menonton!